Halo semuanya, boleh tambahkan tangannya? Hai, sudah siap untuk memuji Tuhan ya? Sebelumnya Kak Yopi tanya dulu nih, apa kabar semuanya? Yang baik, angkat jempolnya dong. Apa kabar? Coba kalau Kakak tanya, apa kabar? Adik-adik jawabnya, bersama Yesus, aku dan kau dasyat, luar biasa. Yes, 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 bisa ya? Coba Kakak tanya sekali lagi, apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, luar biasa. Dasyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Oke semuanya semangat ya, kita mau memuji Tuhan, kita akan pujian kita. Bumi ini ciptaan Tuhan. Satu, dua, tiga. Bumi ini ciptaan Tuhan. Langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang. Semua itu pastikan hilang. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan pelihara. Wauau, badai yang kencang. Bancir besar kan datang. Gempa bumi yang hebat Aku tetap Tuhan pelihara Bumi ini ciptaan Tuhan Langit biru karya tangannya Semua itu pastikan hilang Tapi aku Tuhan pelihara Walau badai yang gansang Banjir besar kan datang Gempa bumi yang hebat Aku tetap Tuhan pelihara Aku tetap Tuhan pelihara Nah adik-adik hari ini Kakak mau bawa berita yang indah Tentang penciptaan Tuhan Yesus Adik-adik siap mau dengar? Kasih jempolnya yang udah siap Oke sebelum kita dengar Kita mau angkat ujian kita Aku punya berita yang indah Satu Dua Tiga Suaranya dibisarin dikit Oke Kita angkat ujian Aku punya berita yang indah Satu Dua Tiga Tiga Ku punya berita berita yang indah Mari kawan-kawan dengan semua Hanya satu jalan menuju ke surga Tidak 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 Patangannya, matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau dengar firmanmu. Tuhan berkati kami supaya firman ini berkenan di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Semangat siap dengar firman Tuhan? Tuhan, ayo duduk yang manis ya. Jangan main dulu. Bentar ya, Pak. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat kemarin kita cerita tentang pencipaan hari ketiga? Tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kemarin firman... Laut. Oh, bagus. Tentang laut. Hari ini, kakak mau lanjutin firman Tuhan pencipaan yang ketiga. Semuanya duduk yang manis ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Lowy, jangan coret-coret ya. Nanti gambarnya tertutup sama coret-coretan Lowy. Bukan aku yang coret. Ada tulisannya loh. Gak bisa bohong sekarang. Firu, bukan aku. Oh, yaudah. Oke. Good. Sekarang tangannya yang manis dulu. Jangan kotak-kotik zoomnya. Biar kakaknya yang bercerita dan adik-adik bisa mendengar dengan baik. Ya, siap ya. Tunggu sebentar. Nah, adik-adik, kemarin kita mempunyai Tuhan tentang laut. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memisahkan air yang ada di bumi dalam suatu tempat dan menamainya laut. Hari ini, kita mau cerita tentang daratan. Kita baca dalam kejadian satu, ayat sembilan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah wanit berkumpul pada satu tempat. Sehingga kelihatan yang kering. Nah, adik-adik, itu yang ada airnya namanya apa? Siapa yang tahu? Boleh buka audionya. Laut. Ya, laut. Dalam kejadian satu, ayat sembilan. Tuhan berfirman, pulang air itu namanya laut. Kalau yang kering namanya apa? Siapa yang tahu? Daratan. Daratan. Tuhan berfirman. Dalam kejadian satu, ayat sembilan. Berbuka. Dalam kejadian satu, ayat sembilan. Darat. Nah, coba adik-adik bisa lihat gambarnya. Ini gambar apa? Darat atau laut? Darat. Darat. Darat, Mak. Iya, darat. Karena tempatnya terkering. Tidak ada airnya. Kadang, orang-orang kalau di tempat kering tidak bisa dapat air. Dia harus mengalir sumur. Supaya bisa mendapatkan air. Coba sekarang adik-adik berdiri. Coba sekarang adik-adik berdiri. Coba kakak minta Kenzo. Kenzo. Hai Kenzo. Coba Kenzo berdiri di tempatnya sekarang, Kenzo. Kera-kira tempat Kenzo berdiri ini kering atau bapak? Kering. 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 Nama kanda? Noga? Noga. Kakak mau tanya, siapa yang kalau mandi bisa lama-lama di kamar mandi? Berendam dulu di kamar mandi, main air dulu di kamar mandi. Siapa yang tahan mainan air lama-lama di kamar mandi? Ada? Cece. Oh Cece. Cece Ril. Cece Ril. Mas mandi lama banget satu jam. Kira-kira adik-adik, kalau kita lama-lama di kamar mandi, mainan air, kita kedinginan apa enggak? Kedinginan. Kedinginan, tapi Cece anti-air. Gak bakal kedinginan. Kedinginan, ya? Cece anti-dingin. Nah, salju pun gak bakal dingin. Tapi kebanyakan orang, kalau lama-lama ada di air, berendam di air, mandi lama-lama, pasti kedinginan. Coba gimana ekspresi orang kedinginan, bisa? Kedenginan. Aku mau ngetahanku gitu. Nah, oleh itu, Tuhan Yesus itu baik buat kita. Tuhan ciptakan darat untuk tempat kita tinggal. Coba bayangin, kalau kita main air lama-lama aja, kita bisa kedinginan. Bisa masuk angin. Nah, kalau gak ada daratan, terus kita tinggal di air, bisa gak kira-kira? Gak. Gak bisa. Kita mandi lama-lama aja, kedinginan. Apalagi kita tinggal di air, pasti lama-lama bisa? Kedinginan. Nanti kalau lama-lama kita tinggal di air. Oleh sebab itu, Tuhan ciptakan daratan. Karena Tuhan sayang kita. Tuhan baik buat kita. Tuhan ciptakan darat untuk tempat kita tinggal. Coba siapa yang tahu, kalau di daratan kita bisa ngapain aja. Bisa main. Ya, bisa main. Terus, kita kasih tahu, kalau di darat, papa mama bisa bikin rumah untuk tempat kita tinggal. Bisa buat rumah, bisa main. Terus, bisa apa lagi? Tidur. Tidur, ya. Bisa makan. Michelle, kita di darat bisa ngapain aja, Michelle. Bisa duduk. Bisa tiduran. Bisa lari. Bisa lari. Bisa kembali. Bisa ke mal, bisa duduk, bisa makan. Wah, ya. Bisa loncat-loncat. Bisa tiduran. Bisa naik mobil. Tanya Gento. Gento di darat bisa ngapain aja, Michelle. Bisa main sepeda. Bisa main bola. Wah, Michelle. Michelle, Michelle di daratan kita bisa ngapain aja, Michelle. 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 Bisa main bola. Bisa zoom meeting. Oh, bisa zoom meeting juga. Bisa zoom meeting di laut. Bisa main layangan. Oh, main layangan. Zoom meeting di laut. Bisa sampai ngapung. Kimi, Kimi. Kimi, Kimi, kalau di daratan kita bisa ngapain aja, Kimi. Biar, Kimi. Mana, Kimi. Kenan, Kenan. 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 Halo, Kenan. Mainan mobil. Mainan mobil. Kenan, di daratan kita bisa ngapain aja, Kenan? Kenan. Kenan. Bisa. Bisa buka audionya, Kenan. Enggak mau. Bisa main game. Bisa main bola. Bisa melancar. Bisa tiduran. Bisa tengkurap. Bisa zoom meeting. Apa, anak? Kenapa tanya? Kita di darat bisa ngapain, anak? Bisa belajar. Semuanya bisa. Tadak. Tapi, ya. Enggak bisa. Kita enggak bisa berenang loh di darat. Bisa baca bu. Enggak bisa mandi tapi. Enggak bisa mandi. Pipi sih bisa ya, tapi butuh toilet. Toilet ada airnya. Ya, Tuhan Yesus itu, Pak. Tuhan Yesus yang akan di jempol. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan ciptakan darat untuk kita bisa bermain. Kita bisa lari-lari. Kita bisa bikin rumah untuk tinggal. Kita bisa duduk. Kita bisa ngapain aja. Ya. Sekarang, kakak mau kasih tugas buat adik-adik. Tugasnya, adik-adik buat video di halaman rumah. Di halaman rumah. Terus adik-adik bilang, Allah menciptakan darat. Bisa ya? Coba ulangi, kak. Coba ulangi, kak. Barang-barang kata-katanya apa aja, kak. Yuk, coba. Kita ulangi lagi ya, kak. Tugasnya buat video. Dengan kata-katanya, Allah menciptakan darat. Coba, kakak minta. Nael, ulangi, Nael. Tugasnya gimana, Nael? Ngomong apa, Nael? Nael. 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 Allah menciptakan darat. Ya. Nael. Nanti bilang sama namanya atau sama. Jawa, WSB. Kita mau buat tugas video di halaman rumah. Allah menciptakan darat. Dumpang sekali lagi ya. Semuanya sama-sama. Semuanya sama-sama. Kita katakan tugas kita. Satu, dua, tiga. Allah menciptakan darat. Oke. Kita mau berdoa. Kita mau tutup. Kita terdiri sedikit kita hari ini. Semua lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk kebaikanmu. Tuhan ciptakan darat. Supaya kami bisa tinggal di tanah yang kering. Terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini. Tuhan berkati kami yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Semudahan, kasih setiapmu Tuhan, seharusnya mati kembali. Hari berjati hari, telah kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku, Tuhan yang sesuai. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Hari berjati hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.